halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan dapur bunda siska di video kali ini saya mau berbagi resep membuat cembelan yang sangat enak banget dari bahan terigu teman-teman ini cocok sekali dimakan waktu musim hujan atau teman ngopi kalau kalian penasaran bagaimana cara membuatnya silahkan simak videonya sampai selesai ya supaya nanti kalian tidak ketinggalan trik dan caranya ini saya sudah siapkan semua bahan-bahannya tepung terigu ini 7 sendok makan atau 70 gram kemudian ini air biasa 125 mili dan 40 gram margarin kemudian ini 1 butir telur ayam gula pasir dan garam sekarang kita siap memasak masukkan air kemudian kita masukkan margarinnya ini 1 sendok makan gula pasir dan sedikit garam ini garamnya sedikit saja kira-kira 1,4 sendok teh kemudian kita tunggu sampai mendidih nah ini sudah mendidih teman-teman setelah mendidih kemudian kita matikan apinya lalu kita masukkan tepung terigunya oh ya teman-teman ini tepung terigunya tadi belum saya ayak sekarang saya ayak disini ya supaya nanti guenya itu tidak bergerindil ini anak saya membantu mengaduk teman-teman setelah itu kita aduk sampai semua tercampur dan adonannya itu kalis ya teman-teman nah seperti ini ini sudah hampir kalis nanti tunggu sampai dingin lalu kita masukkan telurnya soalnya nanti kalau keadaan panas telur dimasukkan nanti telurnya matang ya teman-teman nah kita gini-ginikan supaya nanti cepat dingin nah begini saja ini sudah kalis kemudian kita diamkan dulu ya sampai dingin nah ini adaranya tidak dingin lalu kita masukkan telurnya setelah itu kita campur menjadi satu olahan tepung teliku ini sangat enak sekali cocok banget buat sembilan di waktu musim hujan seperti sekarang ini teman-teman ini kue kesukaan keluarga saya terutama anak dapur bunda sisca nah ini saya menggunakan soret supaya nanti mudah untuk mencampurnya nah ini sudah tercampur merata teman-teman kemudian saya taruh di plastik segitiga seperti ini ujungnya saya potong sedikit ini saya tidak menggunakan segitiga teman-teman kalau kalian punya segit boleh juga memakai saya tidak menggunakannya saya taruh semuanya nah sudah saya taruh semuanya kemudian saya tali ya teman-teman supaya nanti mudah untuk mengeluarkan adonan ini nah sekarang setiap kita menggoreng nah ini tunggu minyak agak panas ini masalah motongnya sesuai selera saja teman-teman saya ada yang panjang ada yang pendek ini saya menggunakannya cuma satu kali saja karena adonannya cuma sedikit teman-teman nah ini semakin lemah semakin kecil pendek maksudnya tidak kecil nah kemudian kita goreng sampai agak kecoklatan baunya sangat gurih sekali teman-teman bawa margarin ini kita menggunakan api sedang ya teman-teman setelah itu kita balik pokoknya jangan sampai gosong ya nanti kalau kita mengangkatnya jangan sampai terlalu coklat soalnya nanti kalau sudah diangkat itu masih bisa matang lagi bau ini sangat gurih teman-teman nah ini sudah agak mengeras kita tinggal tunggu warnanya itu agak kecoklatan nah ini hampir kecoklatan teman-teman kita aduk lagi kita balik-balik ya supaya nanti tidak gosong yang terbawahnya ini sudah mengeras abekan bentuknya ya teman-teman ini walaupun tanpa cetakan seguit itu tapi tetap enak dan gurih nah ini sudah agak kecoklatan sekarang boleh diangkat teman-teman nanti kalau terlalu gosong enak ya teman-teman nanti tunggu agak dingin lalu kita taburi dengan gula pasir yang sudah saya blender cantik sekali hasilnya nah sekarang sudah dingin kemudian saya taruh di wadah dan saya taruh ini gula pasir yang sudah saya blender saya gini-giniin kemudian nanti saya kocok supaya nanti gulanya itu merata ya teman-teman kita tutup kemudian kita kocok-kocok nah begini saja kemudian kita taruh di piring siap dihidangkan begitu tadi cara membuatnya sangat simpel sekali kan teman-teman terima kasih yang sudah menonton sampai selesai semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu lagi di video selanjutnya bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati